Di samping telinganya itu ada yang berbisik, dia bilang Salam alai, wahai hamba yang penuh ketatan Mahadi Langsunglah si Ustadz Hambali ini tuh merinding ya kan Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan gue Irfan Majdrians Thank you banget buat kalian semua yang sudah nge-play video ini Semoga kalian semua dilancarkan segala urusnya, dimudahkan rezekinya Dan dilindungi dari segala marah bahaya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian Oke, video kali ini gue akan melanjutkan cerita dari sebelumnya Dimana judulnya adalah Lingkar Tumbal Keluarga Guntoro Nah, video sebelumnya itu kita udah tau ya Yang meninggal itu adalah Pak Deanto dan juga Bu Asi Nah, di part 2 kali ini Kalian akan tau siapa yang menyebabkan Pak Deanto dan juga Bu Asi itu meninggal Karena apa Oke, lanjut Langsung saja tonton terus video ini Bercerita horor Mulai Nah, singkat cerita tuh ternyata Yang bikin meninggal itu adalah Cairan yang diberikan oleh Pak Hendro Nah, para warga tuh gak tau Kalau yang bikin meninggal itu adalah Pak Deandro Karena Pak Deandro ini punya usut yang sangat gila Dia tuh gak mau ada orang yang kekayaannya tuh melebihi dari dirinya Karena Pak Deandro ini setiap dia keliling rumah warga Dia tuh pasti dapet targetnya gitu loh Besoknya tuh langsung dia tuh kaya Nah, rumahnya tuh paling megah Nah, makanya Pak Hendro tuh gak mau Kalau ada orang yang lebih hebat atau lebih kaya dari Pak Deandro Meninggal lah tuh Budi Antti sama Pak Deanto Terus si Mita ini tuh bingung Saya baru beberapa hari, belum ada seminggu Udah ada tiga kematian yang janggal Bener-bener aneh Jasadnya Pak Deanto sama Budi Antti itu tuh bener-bener menaskan Dan kayak jasadnya tuh bukan meninggal biasa Bukan hanya keracunan Tapi bener-bener aneh Singkat cerita Pak Deandro ini tuh kedatangan kamu Yang tidak lain dan tidak asing Adalah kakak kandung dari Pak Deandro sendiri Datanglah yang namanya Budi Nana Budi Nana ini tuh biasa dipanggil orang di sana tuh Orang yang sangat ditakuti lah Oleh warga-warga di sana Dan juga Pak Deandro Pak Deandro ini juga sangat segan lah sama Budi Nana ini Karena dia kakaknya Budi Nana tuh datang lah ke Pak Deandro Dia bilang Kamu ini sudah memakan tiga tumbal Belum cukup Itu kakakmu sendiri Dengan keras Budi Nana kayak gitu ya kan Lalu kedengeran lah si Mita Kayak gitu ya Gerem-gerem gitu lah Pokoknya berbisik-bisik itu Atau suara samar-samar gitu Dia dengernya kayak gitu Dan aneh ya kan Pak Deandro tuh bilang Mbak Ini tuh sudah dari Kewajiban turun-temurun keluarga kita Kalau ada keluarga kita Yang tidak sesuai dengan peraturannya Maka mereka harus menanggung akibatnya Si Budi Nana itu tuh marah Dengan perkataannya Si Indro ini Dia tuh marah banget Kamu itu siapa? Kamu itu cuma adik yang paling kecil di desa Ampiri Yang saat ini masih hidup Yang saat ini masih melakukan kegiatan pesugihan Wah Budi Nana tuh marah banget Terus Pak Deandro sambil nahan amarahnya Pokoknya dalam suasana itu marah Terus Pak Deandro bilang Ke Mita dan Dita Mita, Dita Kesini Langsung si Budi Nana itu Menjauh lah Dia tuh agak takut loh Kenapa malah dipanggil Anak-anaknya Sama keponakannya gitu Si Mita ini kan udah tau ya Kalau itu tuh Adalah Budi Nana Yang salah satu keluarganya Ataupun kakaknya dari Almarhum ayahnya Karena udah dikasih tau Dita Ternyata Pak Deandro bilang Ini Budi mu mau pamit Nah Pas mau pamit Salaman tuh Dita salaman Mita juga mau salaman Pas salaman Si Mita itu ditutupin matanya Sama Pak Deandro Pak Deandro tuh izin Mau nutupin matanya Alias buka mata batin Si Mita Nah setelah dibuka Si Mita Melihat Budi Nana itu Orangnya tuh berbulu Wajahnya tuh kelihatan Wajah monyet Habis itu Si Mita teriak Monyet Ke Budi Nana Nah Budi Nana ini tuh Udah kesel Marah Sama tatapannya tajam Ke Kang Hendro Dia langsung keluar rumah Itu aja Belumnya itu Dia bilang Kang Hendro Awas kondro Mereka yang di dalam rumah tuh Bingung Apalagi si Mita Kenapa kok kayak gini Kehadirannya Mita tuh Bener-bener Janggal banget Mulai dari awal perjalanan Hingga saat ini tuh Mita bener-bener Yang diambang Bingung Singkat cerita Di malam hari Warga Tiba-tiba teriak Monyet Monyet Ada siluman monyet Si Mita sama Dita tuh Kan dia Lagi belajar ngaji Sama belajar ibadah Siluman monyetnya itu Tiba-tiba Masuk ke rumah Kang Hendro Dan mau nyulik Si Mita Singkat cerita Gak bisa tuh Si siluman monyetnya Nyulik Mita Karena Ada Kang Hendro nya sendiri Yang ngeliat Terus si siluman monyetnya Ini tuh keluar Dan dia kabur Karena dia dikejar Warga juga kan Nah warga ini tuh Ngejar Sampai ke rumahnya Budi Nana Warga ini tuh langsung Datengin rumahnya Budi Nana Karena terakhir siluman monyetnya itu Hilang Itu di rumahnya Budi Nana Para warga ini Tanpa basa-basi Langsung dobrak Rumahnya Budi Nana ini Ditemukan lah Budi Nana ini tuh Lagi Melakukan ritual Nah wajahnya itu Bener-bener kayak Kecapean Bener-bener lemes Kayak abis ngejalanin ritual Nah bener saja Ketauan lah itu Si Budi Nana itu Karena ngejalanin ritualnya itu Karena dia mau Menjalankan ritual Banyak tumba lah Ibaratnya dia mau Menjalankan tumba nya Seperti biasa Biar kesudiannya itu lancar Terus dateng lah Si Pak Hendro ini Loh Kok bisa Saudaranya sendiri tertangkap Ya kan Si warga ini tuh bimu Kenapa sih Keluarganya ini tuh Saudaranya Si Mita lah Ibaratnya Kok kayak gini semua Gak ada yang bener Gitu loh Nah Singkat cerita Budi Nana itu Diikat Di salah satu rumah Yang nantinya itu Akan diasingkan Disimpen lah disitu Atau di penjara Nah para warga Bubar tuh Nah Pak Hendro tau Si Budi Nana itu Di penjara Ataupun diikat Di salah satu rumah Yang nantinya Orang itu Akan diasingkan Atau dikeluarkan Dari desa Habis itu Si Pak Hendro Nyamperin tuh Sendirian Ya kan Dateng ke rumah itu Nyamperin Budi Nana Kamu sudah kukasih tau Jangan pernah nyentuh Keluarga saya Si Budi Nana itu Kesel Bisa-bisanya Adeknya kok berani Sama kakaknya sendiri Terus si Pak Hendro ini Ngasih lah Sebuah cairan Yang sama Waktu dia Berikan ke Pak Deanto Budi Nana tuh Udah tau Kalau cairannya tuh Cairan racun Ya kan Yang nantinya Dia mau dijadikan Tumbel Budi Nana tuh Bener-bener Gak mau minum cairan itu Udah tau lah Ibaratnya Cairan itu tuh Racun Si Pak Hendro ini tuh Maksa Maksa si Budi Nana Nana itu minum Setelah minum Bener Keesokan harinya Si Budi Nana itu Tiba-tiba Meninggal Di rumah itu Dengan keadaan Yang mengenaskan Sama jasadnya Waktu Pak Deanto Ditemukan Dengan keadaan Meninggal Yang sangat mengenaskan Jasadnya tuh Padahal aneh Warga tuh Bisa kayak gini Tau tuh si Mita Kayak gini banget Desa Hampiri Sudah Memakan korban jiwa Empat orang Semenjak kedatangannya Nah singkat cerita Mita itu Gak betah Ya kan Karena Dari awal udah Kena teror lampor Ngeliat Sesuatu yang aneh Di Pak Deanto Kemudian Diliatin Makhluk Si Luman Monyet Mita tuh pengen pulang Singkat cerita Pada malam itu Keluarga dari Pak Hendro ini Makan bareng Gajek Mita Si Mita Ini tuh Hilang kepada Hendro Dia mau pulang Karena Dia udah Ibaratnya udah Lama lah Tinggal disitu Pak De Hendro Sama Budi Gusti Tuh kaget Kok Mita ini Pengen buru-buru pulang Maksud Dari Pak De Hendro Sama Budi Gusti Ini Dia tuh Punya Maksud terselubung Yang artinya Dia mau menumbangkan Si Mita si Mita itu Pak De Hendro Kamu tuh Bum ziaro ke makam Di kasih tau Sama si Dita Pokoknya ada perasaan yang aneh Di antara mereka berdua Kenapa dibisah kamarnya Sebelumnya mereka dibisah Mereka tuh masuk ke kamarnya Si Dita sama Mita Bantu beresin barang-barangnya Mita yang ada di kamarnya Dita Sambil ngobrol Nah dalam ngobrol itu Si Mita pengen tau Keluarganya Orang tuanya tuh siapa aja Singkat cerita Si Dita itu nunjukin foto albumnya Foto album Foto albumnya tuh Diceritakan lah Sama si Dita Siapa aja keluarganya Orang tuanya itu Nah ternyata Keluarganya Almarhum orang tuanya Dan juga Dita Itu ada Enam bersaudara Orang tuanya tuh namanya Atau mbahnya Mbahnya si Dita dan Mita itu Namanya Guntoro Harimurti Yang punya istri namanya Dia istiawati Nah anak pertamanya itu Namanya Nana Atau Bisa dibanggil Budenana Yang sebelumnya Meninggal Ya kan Yang siluman monyet itu Kemudian Anak keduanya itu Pak Deanto Yang juga kakaknya Si Pak Deendro ini Anak ketiga Barulah Orang tuanya Si Mita yang sudah meninggal Namanya Pak Darmo Setelah Pak Darmo Adalah Pak Deendro Yang punya Istri namanya Bu Gusti Nah itu Orang tuanya Dita Nah terus Adeknya itu Namanya Indra Subekti Pak Indra Subekti ini tuh Orangnya tinggalnya itu Tidak jauh dari rumahnya Pak Indro Nah Si Dita ini tuh Gak pernah ketemu Sama si Pak Indra ini Dia itu terkenal Orang yang menyendiri Sejak kematian Anak dan istrinya Yang secara misterius Dia tuh Hidupnya Selalu tertutup lah Sama warga-warga sekitar Termasuk Saudaranya sendiri Nah yang terakhir itu Pak Hambali Yang biasa disebut Ustadz Hambali Yang salah satunya Pak Mannyasimita Yang saat ini Sebelumnya juga tinggal Bersama Ustadz Hambali itu Setelah kematian Kedua orang tuanya Singkat cerita itu Mereka Ngobrol lah Dita sama Mita ini Oh ternyata Keluarganya Orang tuanya Itu Kayak gitu Nah terkenal Pesugihan Terkenal pesugihan ya Singkat cerita Si Mita itu Aneh Ada yang Canggung Nah Dita ini tuh Gak pernah lah Dikenalkan Sama keluarganya Bahkan Dikenalkan Agamanya sendiri itu Atau diajarkan Agamanya sendiri itu Dita gak pernah Sama orang tuanya Singkat cerita Waktu malam hari Mereka tuh Biasalah Ngobrol Kemudian ngajib bareng Kemudian sholat bareng Dita tuh diajarin Agama lagi Sama Si Mita ya Waktu malam itu Mita tuh kepikiran Dia kan abis Baca Al-Quran Dan juga Baca ayat kursi Tiba-tiba Mita bilang ke Dita Dita Ambilin foto albumnya Ada yang aneh Terus Waktu si Mita Bacain Ayat kursi Ya kan Bacain Lafal-lafal Al-Quran lah pokoknya Di foto albumnya itu Itu tuh tiba-tiba Menghilang semua Kecuali Pak D-nya Yang bernama Hambali Sama Indra Subakti Di dalam foto album tuh Semuanya tuh Orangnya menghilang Kecuali Pak D-Hambali Dan juga Indra Subakti Si Mita Sama Dita Itu Merinding gitu Hah Cuma dibacain Ayat gini Kok Menghilang Pikiran Mita Sama Dita tuh Aneh Bingung Ya kan Kenapa Setelah Mita baca Ayat suci Al-Quran Atau ayat kursi Itu Kok bisa Tiba-tiba Menghilang Kan aneh Singkat cerita Lalu Diketuk lah Pintu kamarnya Si Dita dan Mita Tok Tok Mita ayo buru Pindah kamarnya Si Mita sama Dita Berpisah lah Mereka di malam itu Pindah kamar lah Mereka istilahnya Udah pisah kamar Sendiri-sendiri kamarnya Di dalam kamar Mita itu Mau istirahat Di kamar itu Sebelum pindah kamar Mita inget Pesan dari Dita Dulu aku pernah Ke kamar itu Atau ruangan itu Tapi aku gak pernah Mengingatnya Nah Suatu ketika Di malam hari Mita itu lagi Istirahat Tidur lah Tapi dia Keganggu Sama suara-suara Yang aneh Di sekitar Ruangan itu Atau di dalam kamar itu Dia tuh kayak Mendengar Suara yang Gemuruh Atau kulit Bergesekan Dengan tembok Gitu kan Seruk 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 Gitu kan Nah singkat cerita Tiba-tiba Lampunya kamarnya Si Mita itu Mati Terus ada yang Dorong Mita Bruk Sampai Si Mita itu Pingsan Di bawah Alam sadarnya Mita Mita itu Ditunjukkan sesuatu Atau Dia tuh mimpi Ditunjukkan oleh sesuatu Semasa lalunya Orang tuanya Ketika orang tuanya Masih hidup Ternyata Yang menyebabkan Kedua orang tuanya Meninggal Itu adalah Pak Dehendro Dimana Pak Darmo Itu dijadikan Tumbal oleh Pak Dehendro Atau Adiknya Pak Darmo Yang sekaligus Pak Dehendro Mita sendiri Dan juga Istrinya Pak Darmo ini Atau orang tuanya Mita Ibunya Mita Itu Dijadikan tumbal juga Nah sebelum Dijadikan tumbal Pak Dehendro itu Memperkosa Ibu Asih Ibunya Mita Sampai Berdarah-darah Di Kelaminya Wah Ibunya Mita Waktu Keadaan itu Digituin Di depan Jasadnya Bapaknya Si Mita Wah gila Sini Pak Dehendro Bener-bener Kakaknya sendiri Dijadikan tumbal Semua Di masa lalunya itu Ibunya Mita Marah-marah Kamu gila Kakak kamu sendiri Kamu jadikan tumbal Terus Si Pak Dehendro Bilang Sudah Menjadi Kewajibanku Untuk Meneruskan Warsiat Dari Orangtuaku Wah ternyata Pak Dehendro ini tuh Meneruskan Warsiatnya Orangtuanya Dimana Tumbalnya itu Saudara Kandungnya sendiri Wah gila Banget sih ini Sumpah Mita tuh Tiba-tiba sadar Tiba-tiba sadar Dia ingat Wah Ini tuh Ternyata Dia tuh Diberi penglihatan Bahwa Orangtuanya tuh Meninggal Karena Pak Dehnya sendiri Yang bernama Si Hendro ini Dia keluar kamar Langsung Di dalam Ruang tamu Ya kan Dia mendengar Suara yang aneh Di dalam kamarnya Dita Terus Si Mita Dobrak lah Kamarnya Dita Di malam itu juga Dobrak Si Mita terkejut Dengan kejadian Yang ada Di depannya Mita Wah Gila Bener-bener Gila Si Pak Dehnya Ternyata Lagi Memperkosa Anaknya sendiri Lalu Si Mita Bilang Dasar Kamu Baci Lalu Si Budi Gusti Mendengar Kerincuhan Di dalam Rumahnya Bangun Keluar kamar Kondisinya Dia minta tolong Sama Warga Tolong Tolong Dia keluar rumah Tolong 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 Lalu Si Mita Keluar lah Rumah Dia juga pengen kabur Dan juga pengen Nolongin Si Dita Dalam keadaan Yang Kelaminya Itu berdarah-darah Wah Kelakuannya Si Pak Hendro ini Bener-bener Busuk banget Si Mita ini Sudah Bingung Mau kemana Nah Terus Singkat cerita Mita ini Diselamatkan Oleh Petani Sebelumnya Dia ketemu Yang namanya Ustadz Abid Mita ini Diselamatin Dan juga Diumpetin Oleh Si Ustadz Abid Ini Nah Ritualnya Pak Hendro ini Gagal Karena Digagalin Oleh si Mita Nah Waktu Pak Hendro ini Mau keluar Kamar Tiba-tiba Ada siluman Ular Yang melilit Pak Hendro ini Karena Dia gak sempet Kabur Yang harusnya Dijadikan Tumbal Itu adalah Anaknya sendiri Si Dita Lalu Budekustinya Itu tetap Keluar rumah Dan juga teriak-teriak Minta tolong Pertolongan warga Tapi gak ada Satupun Warga yang berani Keluar Karena Desanya itu kan Posisi Masih ada Teror Lampor Di kediamannya Ustadz Hambali Ustadz Hambali Ini tuh Lagi Dia tuh Lagi baca Zikir Biasalah Dia kalau malam Selalu baca Zikir Dan juga Baca-baca Alperan Gitu kan Biasa Dia zikir Allah Allah Nah Maktu dia Memerjamkan mata Sambil zikir Gitu kan Allah Dia sambil zikir Tiba-tiba Di samping Telinganya Itu ada yang Berbisik Dia bilang Salam alaik Wahai hamba Yang penuh Datang mahadi Langsung lah Si Ustadz Hambali Ini tuh Merinding Ya kan Allah Waqbar Mengapa Dirimu datang Ketempat suci ini Bukankah Sudah aku bilang Aku tidak ingin Kembali lagi Dengan ikatan Keluargaku Terus Sosok itu Makhluk itu Bilang Aku datang kesini Bukan untuk Menawarkan hal itu Aku tahu Kau sudah Merasa taat Kepada Tuhanmu Tapi ingatlah Kau lupa Akan semua Yang sudah Kau lakukan Mulutmu Penuh dengan zikir Tapi hatimu Penuh dengan Keraguan Bukankah itu Menyikutukan Tuhanmu Yang sedang Kau sebut Halo Ustadz Hambali bilang Aku berlindung Kepada Tuhanku Dari segala ucapan Yang meragukan Keraguanku Kosok Makhluk itu Yang biasa disebut Setan Atau Iblis Dia bilang lagi Teruslah Katakan itu Aku pernah Setaat dirimu Dan Akankah kamu Tahu Apa yang membuat Manusia Menjadi lupakan Tuhannya sendiri Lalu Lalu Ustadz Hambali itu Benar Marah Dan Dia juga Tetap Zikir Dengan Tasbihnya Ustadz Hambali itu Zikir Terus Allah Allah Gitu kan Kemudian Melafalkan Ayat suci Al-Quran Gimana caranya Biar si Iblis ini tuh Keluar dari Kediamannya Terus Si Iblis itu Memberikan informasi Bahwa Salah satu Keluarganya Yang bernama Mita Itu akan Dijadikan Tumbal Terus Si Ustadz Hambali itu Antara Bingung Dan juga Ragu Dan juga Gak percaya Apa yang Dikatakan Si Iblis itu Lalu Dengan Bacaan Al-Quran Dan juga Bacaan Zikir Tasbihnya Tiba-tiba Si Iblis itu Terbakar Tapi Dalam Keadaan Terbakar Dia masih Tertawa Aku Tercipta Dari Dalam Lautan Penuh Dosa Aku Tidak Akan Hancur Sebelum Hari Kehancuran Tiba Namun Manusia Akan Hancur Ketika Hatinya Dipenuhi Dengan Api Kebencian Kau Tahu Anak Yang Terakhir Dalam Keadaan Nyatim Piatu Ia Akan Menjadikan Umba Lalu Ustadz Hambali Dengan Penuh Kepanikan Di Malam Itu Juga Ustadz Hambali Bilang Ke Istrinya Saya Mau Menjemput Mita Saya Mendapatkan Sesuatu Pesan Yang Tidak Enak Malam Ini Si Istrinya Bilang Kenapa Nggak Besok Aja Lalu Si Ustadz Hambalinya Ini Sudah Semakin Gawat Keadaannya Istrinya Sama Ustadz Hambili Panik Nah Mereka Berangkat Berangkat Jemput Si Mita Di Kediaman Pak Hendro Pak Hendro Ini Dijadikan Tumbal Oleh Siluman Ular Yang Ada Di Rumahnya Ternyata Pak Hendro Ini Menyimpan Siluman Ular Yang Ada Di Rumahnya Nah Pak Hendro Ini Pengen Jadikan Anaknya Tumbal Biar Dia Makin Kaya Tapi Dia Nggak Sempat Kabur Pak Hendronya Malah Yang Tertangkap Oleh Ularnya Si Mita Melihat Kejadian Itu Yang Diselamatkan Oleh Ustadz Abid Bilang Kepusat Abid Tolong Selamatkan Dita Dan Juga Pak Hendro Di Satu Sisi Mita Juga Melihat Budi Gusti Diambil Oleh Lampor Yang Pada Waktu Itu Lampor Sedang Memangsa Mangsanya Yang Ada Di Desa Ampiri Wah Itu Benar-benar Malam Yang Sangat Kacau Bagi Mita Si Dita Di Perkosa Oleh Pak Danya Sendiri Pak De Hendro Budi Gusti Dimangsa Oleh Lampor Wah Benar-benar Mita Kabur Sama Ustadz Abid Yang Ditolong Ustadz Abid Ustadz Abid Sudah Gak Bisa Ditolong Mereka Semua Sudah Takdirnya Keesokan Harinya Datenglah Para warga Di rumahnya Pak De Hendro Mendengar Kesaksian Itu Semua Warga Pada Kaget Si Dita Meninggal Keadaan Dengan Mengenaskan Pak De Hendro Meninggal Jasadnya Tulangnya Hancur Semuanya Si Budi Gusti Ditemukan Meninggal Didekat Sungai Yang Tidak Jauh Dari Rumahnya Pak De Hendro Si Mita Dalam Malam Yang Sebelumnya Itu Benar-benar Malam Kelam Baginya Tiba-tiba Datanglah Ustadz Hambali Yang Tiba Di Depan Rumahnya Pak De Hendro Nah Mita Tahu Kalau itu Ustadz Hambali Nyamperin Mita Pokoknya Dia Ketakutan Si Mita Terus Diajak Ustadz Hambali Masuk Ke Mobilnya Ditenangkan Oleh Istrinya Ustadz Hambali Tentang Tenang Tenang Ditenangin Nah Di paginya Itu Ustadz Hambali Kaget Ternyata Si Dita Pak De Hendro Ude Gusti Ini Dikuburkan Nah Setelah Sampai Dikuburan Ustadz Hambali Kaget Ternyata Saudaranya Yang Bernama Budenana Pak Deanto Sudah Meninggal Duluan Yang Sebelumnya Dalam Beberapa Hari Yang Lalu Dia Kaget Wah Malam Yang Sangat Kacau Hari Yang Sangat Kacau Dalam Satu Minggu Sudah Banyak Makan Korban Ustadz Hambali Didatengin Sama Kakaknya Sendiri Yang Bernama Indra Subekti Indra Subekti Bilang Ke Ustadz Hambali Semuanya Sudah Berakhir Semuanya Sudah Kuakhiri Lingkar Tumbal Keluarga Guntoro Sudah Kuakhiri Mari Hidup Tenang Si Ustadz Hambali Bingung Dengan Perkataan Itu Dia Antara Lega Atau Bagaimana Je Juga Bingung Selesailah Cerita Itu Oke Selesai Juga Cerita Dari Lingkar Keluarga Guntoro Thank you Banget Buat Kalian Semua Yang Sudah Nonton Video Ini Hingga Akhir Jangan Lupa Subscribe Comment Dan Like Thank you See you Next time See you Di video Selanjutnya And Bye 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 Terima kasih.